Yang saya tanyakan, bagaimana metode pola asuh yang tepat agar supaya saya bisa menjadi teman sebayanya yang enak buat diajak bercerita dan bermain. Tetapi saya juga amat bijaksana dan dihormati sebagai orang tua. Hai selamat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo kali ini. Di segmen yang kalian tunggu-tunggu. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Belum? Sudah siap? Belum? Segmen tukar cerita! Oke, gak pake. Yuk. Satu, dua, tiga. Semakin hebat ya segmen kita kali ini. Sudah banyak pelatihan yang dilakukan ya oleh operator saya ini. Oke. Nah, untuk sahabat PMI semuanya, sekali lagi ya saya ingatkan, di setiap episode kayaknya saya ingatkan terus deh untuk tonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Karena dengan kalian nonton ini, terus kalian nge-like, subscribe, dan share video ini, kalian sudah turut membantu berdonasi untuk saudara-saudara kita di Gria PMI. Nah, kali ini, karena di segmennya segmen tukar cerita kan biasa ya, cerita-cerita gitu kan ya. Siapa lagi temen ngobrol kita, kalau bukan Mbak Endah Ayu Pamungkas? Pamungkas? Iya. Kirain tuh tepuk tangan. Apa? Mati orang? Mati orang? Dengan narasumber kita, Mbak Endah Ayu Pamungkas? Mane! Aduh, aku ditembak. Cie ditembak, Cie! Wow! Wow! Nanti-nanti, wow, manual sound ya, sound effect ya. Minumku satu. Wow! Oke. Seperti biasa, Mbak Endah, kita akan membahas cerita-cerita yang sudah dikirimkan oleh sahabat PMI melalui email humas underscore solokota at pmi.or.id. Wow! Oke. Di episode kelima ini saya hafal akhirnya. Akhirnya setelah melalui pelatihan ya. Setelah melalui pelatihan. Oke. Baik, Mbak Endah sudah siap menanggapi cerita ini? Kayaknya ini cerita benar-benar keresahan masyarakat deh. Terutama cewek kali ya. Saya baca sepintas sih, tapi nanti coba Mbak Endah menanggapi secara lebih dalam. Oke. Dia tidak ada perkenalan dirinya. Agak susah mendeskripsikan diri saya. Yang jelas, saya merasa bahwa saya ini manusia yang banyak kurangnya, banyak salah, hilah, dan juga mempunyai masa lalu yang tidak elok ketika diceritakan. Dare! Gitu dong. Tetapi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan Mbak Endah. Dimana ini menjadi satu hal keresahan yang saya rasakan. Saya seorang perempuan dan belum menikah. Sama dong. Saya sangat suka sekali dengan anak-anak. Ada keinginan kuat untuk menikah, punya anak, dan berkeinginan mempunyai kesempatan untuk mendidik anak-anak saya nanti. Dari background cerita yang sudah saya ceritakan di awal, bahwa Amat tidak pantas untuk dijadikan contoh Mbak Endah. Ini maksudnya keburukannya dia ya. Tetapi, keinginan kuat saya untuk terus berubah, berbenah ke hal yang positif dan lebih baik. Ibarat kata, seburuk-buruknya orang tua tentu tidak ingin jika kelak anaknya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Muncul keinginan jika nanti berkesempatan menjadi orang tua, ingin bisa menjadi teman untuk anak saya. Karena saya ingin juga menjadi teman cerita dan bermain. Di keinginan lain, saya juga ada kekhawatiran bahwa ketika saya menjadi temannya, saya menjadi tidak dihormati secara penuh sebagai orang tua. Yang saya tanyakan, bagaimana metode pola asuh yang tepat agar supaya saya bisa menjadi teman sebayanya yang enak buat diajak bercerita dan bermain. Tetapi, saya juga amat bijaksana dan dihormati sebagai orang tua. Terima kasih atas jawabannya titik-titik-titik-titik. Begitu. Bagaimana Mbak Endah? Ini yang ditanyakan kayaknya lebih ke pola asuh ya? Pola asuh atau apa nih? Pola asuh. Parenting ya? Yes, parenting. Lanjut Mbak Endah. Ini berarti dia yang highlight-nya merasa bahwa saya ini manusia yang banyak kurangnya. Ini tidak ada inisialnya lagi ya? Tidak ada inisialnya. Ini dia kayaknya dilandain security deh. Mbak siapa ya? Enaknya siapa mas? Mbak Mul. Mbak Mul kayak nama warung ya? Nama warung ya, kita nggak di-enders. Oke, Mbak S gitu aja deh. Mbak S. Nah, Mbak S ini merasa bahwa saya ini manusia yang banyak kurangnya. Betul. Merasa ya. Mbak S, perlu diketahui nih. Setiap manusia, setiap yang bernyawa, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Catet. Jadi ini ya, ini bisa jadi Mbak S ini insecure ya dengan apa yang ada di dirinya begitu. Betul. Banyak salah, hilaf dan juga mempunyai masa lalu yang tidak elok untuk. Mbak S, perlu diketahui ya. Kenapa? Aku kurang ini, kurang itu. Tapi ada keinginan untuk berubah. Ini kan dia bilang juga ada keinginan untuk berubah gitu. Berbenah ke hal yang positif. Menjadi yang lebih baik lagi ketika mendidik anak nantinya. Dia saat ini belum menikah. Nah, intinya ini sebenarnya lebih ke pola asuh gitu ya. Kalau dilihat dari ceritanya sekilas gitu, Mbak S ini sepertinya mengalami sesuatu hal dalam pola asuh yang kurang disukai gitu ya. Atau kurang tepat gitu ya. Dalam hal ini, Mbak Asuh merasa, Mbak Asuh lagi, Mbak S merasa, ya ini tadi, kurang tepat jika pola asuh yang dia terima itu nantinya diterapkan untuk anaknya. Ya, gitu. Makanya dia tanya, metode atau pola asuh yang tepat agar supaya saya bisa menjadi teman sebaya, yang enak diajak cerita, dan juga bermain, tapi juga bijaksana dan dihormati. Berarti ada dua sisi kan ini. Selain menjadi teman, tapi juga tidak menghilangkan peran orang tuanya di situ. Betul, betul. Nah, memang namanya masa lalu ya, masa lalu setiap orang juga punya masa lalu. Betul. Baik itu masa lalu yang... Masa lalu. Masa lalu. Enggak beda. Masa lalu. Masa lalu. Masa spasi lalu. Begitu. Kalau kurang pelatihan nih operator saya, aduh. Kurang minum kayaknya gitu. Gih ya? Ya, abis ini, pusing nyari back sound. Lanjut. Masa lalu itu kan setiap orang pasti punya gitu. Karena kita hidup di zaman yang sekarang nih udah berapa tahun yang kita jalani gitu. Kalau yang lahir ceprot gitu ya itu baru lahir kan dia belum tahu. Dia belum punya pengalaman ya? Dia masa lalunya yang ada di dalam kandungan gitu. Padahal gak inget dia. Ya gak inget, makanya dia nangis. Dia gak inget. Kemudian, masa lalu itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu kan pasti. Dan si Mbak S ini merasa bahwa masa lalu dalam pola pengasuhan dari orang tuanya itu mungkin kurang tepat gitu ya. Nah, makanya kenapa ada niat nih untuk memperbaiki pola pengasuhan untuk anaknya nanti. Masa lalu ini kan melekat. Jadi, adanya kekhawatiran di Mbak S ini atau kecemasan juga itu menjadi bagian gitu ya dari masa lalu itu gitu. Yang pola pengasuhan itu. Memang pola pengasuhan zaman dulu dengan sekarang kan beda. Beda, betul. Dan pola pengasuhan itu tinggal bagaimana teman-teman itu memilih mau membentuk anaknya itu mau seperti apa gitu. Itu yang pola pengasuhan yang memang harus dipilih gitu. Biasanya memang tetangga netizen atau lainnya itu pasti komentar. Kenapa sih anakmu diginiin, kenapa sih gak diginiin aja gitu. Ya, betul. Itu kan membandingkan ya pola pengasuhan. Sekali lagi bahwa pola pengasuhan yang dipilih itu memang cara kita untuk membentuk anak kita itu mau jadi apa gitu. Mau seperti apa gitu. Nah, dari keluarga itu kan lingkungan sosial pertama ya Mbak Dia ya. Jadi, memang dari ayah ibu dan juga si anak ini ini kan yang menjadi apa namanya. Role modelnya. Yang menjadi aktor dan aktrisnya gitu loh. Yang menjadi peran di situ tuh anak, ayah, sama ibu gitu. Nah, mau ayah ibu ini mau membentuk anak ini untuk seperti apa. Nah, itu kesepakatan dari ayah ibu ini. Mau pola pengasuhan yang bagaimana gitu. Jadi, ada kesepakatan. Nah, Mbak S ini kan belum menikah. Tapi, ada keinginan untuk membentuk pola asuh yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya gitu. Atau mungkin yang dialami gitu kan. Berarti, selain memilih pola asuh yang tepat, itu juga dikomunikasikan dengan calon suaminya nanti. Bahwa... Sudah punya calon belum nih? Nanti bisa ini, lebih lanjutnya gitu ya. Nah, jadi dari situ, bahwa hubungan individu di dalam keluarga kecil itu, itu memang yang sangat diharapkan dan berpengaruh bahwa lingkungan sosial pertama ya di situ gitu. Nah, selain dengan lingkungan ketika dia udah sekolah, di lingkungan masyarakat, itu kan beda lagi. Tapi, lingkungan sosial pertama kan di keluarga itu. Keluarga ya. Tetap pola asuh, pola pengasuhan yang dipilih itu yang menentukan nantinya anak ini mau jadi apa gitu kan. Mau seperti apa gitu. Dan tentunya orang tua pasti inginnya yang terbaik gitu kan. Betul. Yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi pola pengasuhannya. Nah, kalau kita lihat, pola pengasuhan itu yang familiar, itu kan ada tiga ya, Mbak Diaya. Ayo coba apa? Apa nih? Wow! Pola pengasuhan A, B, dan C. Jawaban, bagus nih, jawaban teraman gitu ya. Pola pengasuhan itu kan ada yang otoriter, kemudian ada yang demokratis atau otoritatif, dan juga yang permisif gitu kan. Otoriter ini kan yang saklek banget gitu ya. Yang memang harus... Kaku banget harus ngururut sama orang tua gitu ya. Strike parents gak sih kalau zaman sekarang nyebutnya? Beda di sekarang tuh. Ya, mungkin beda ya, Mbak. Beda. Karena ada tanda-tanda atau ciri-ciri lain yang membedakan itu. Kemudian yang kita ke yang ketiga ini, permisif itu yang membebaskan banget malah. Jadi yang membebaskan banget yang yaudah gitu, anaknya mau kemana yang orang tuanya gak tahu gitu bahkan. Nah, yang tengah ini kan kombinasi ya, kombinanya dari yang memang ada otoriternya, ada permisifnya, tapi gak yang salah satu muncul secara dominan gitu, enggak gitu. Tapi, jadi si orang tua ini memberi kebebasan kepada anak, tapi juga memberi batasan yang bertanggung jawab gitu. Jadi diberi kesempatan untuk eksplor, diberi kesempatan untuk mandiri gitu ya. Tetapi itu masih dalam koridor pengawasan orang tua. Jadi masih ada batasan juga, dan memberi kebebasannya ke anak ini yang bertanggung jawab. Jadi ketika memberi kebebasan ke anak itu untuk menentukan atau mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini yang bertanggung jawab gitu. Kenapa kamu mengambil keputusan ini? Dengan pertimbangan apa, dan ketika terjadi sesuatu hal, dia juga bisa, oh ini karena aku yang ambil keputusan sendiri, jadi aku bertanggung jawab atas ini. Yang dimana orang tua tuh masih memback up gitu. Jadi gak langsung dilepasin gitu aja ya. Kalau dilepaskan yang permissive tadi. Tapi kalau apa-apa yang orang tua, orang tua, orang tua otoritar banget, yang otoritar tadi gitu. Kalau yang demokreatif atau yang otoritatif ini yang tadi memberi kebebasan, tapi juga bertanggung jawab. Berarti ini masih mengarahkan gitu lah ya? Masih mengarahkan juga, tapi gak yang mengambil keputusan orang tua gitu. Enggak. Jadi, mengajarkan anak ini juga bisa mandiri, tapi bertanggung jawab, dan juga masih dalam mengawasan orang tua gitu. Oke. Nah, ini yang memang idealnya gitu ya. Idealnya memang seperti itu gitu. Tapi banyak juga yang memilih untuk, ya kamu harus gini, kamu harus gitu. Karena Rumongso kalau udah tua, Rumongso tuh apa ya? Menyadari, merasa. Udah tua tuh udah banyak makan asam garam kehidupan, jadi segala keputusan yang dia adalah benar gitu kan. Ya, benar pada zaman dulu gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang kan tentu beda ya gitu. Nah, yang bisa, tadi pertanyaannya kan metodenya seperti apa? Atau mungkin contohnya kali ya, contohnya. Contohnya, kebebasan yang bertanggung jawab tuh seperti apa gitu. Misalnya, ketika orang tua ini memberi kesempatan ke anak untuk eksplor dan lain sebagainya. Atau misalnya dia udah sekolah gitu ya. Karena di saat bersama orang tua, itu berilah waktu untuk bercerita gitu kan. Si Mbak S tadi kan minta atau menginginkan bahwa dia pengen anaknya itu punya tempat cerita. Jadi Mbak S ini pengen jadi teman cerita dan juga teman bermain untuk anaknya. Nah, itu di situ perannya sebagai tempat cerita gitu. Jadi, memberi waktu bahwa ya di samping kesibukan kegiatan pekerjaan gitu ya. Di situ memberi waktu bahwa anak ini bisa cerita gitu ke orang tua. Yang di mana cerita ini nggak dihakimi gitu. Oh, apapun yang terjadi biarlah dia cerita gitu ya. Iya, biarlah dia cerita dulu kita mendengarkan gitu. Nah, barulah ketika sudah menjadi tempat cerita atau teman cerita itu tadi, dia kan si Mbak S ini juga menginginkan untuk bisa bijaksana dan dipandang gitu sebagai orang tua gitu ya. Tetap dihargai, dihormati. Nah, jadi setelah mendengarkan cerita itu, kalau misalnya ada hal-hal yang anak ini kurang tepat, kan masih dalam pengawasan orang tua itu. Nah, orang tua ini yang pada akhirnya memberikan, seperti mengarahkan gitu, mengingatkan anak. Kasih feedback lah ya buat anaknya. Kasih feedback buat anak. Nah, ini akan membentuk nantinya, oh anak ini juga, oh aku diarahkan juga sama orang tuaku gitu. Jadi, oh aku nggak dibiarkan begitu saja. Kemudian aku juga boleh konsul ke orang tuaku gitu. Nah, itu jadi membiasakan anak juga untuk menghargai dan menghormati keputusan orang tua ataupun arahan dari orang tua itu tadi. Begitu, Mbak Dia. Jadi, memang membuat suatu kesepakatan dengan pasangan juga gitu. Memang pelasuh yang mau di, ini seperti apa gitu kan. Jadi, dan jam berapa untuk mendengarkan anak cerita gitu. Oke. Nah, ketika anak cerita juga tidak boleh dihakimi ya. Karena itu akan mengkerdilkan dia. Jadi, jadi kayak males cerita ya. Belum cerita udah, ah nanti juga dikiniin. Ya, benar. Jadi, ya sebisa mungkin tidak menghakimi, tidak judgment juga, kamu salah, kamu ini gitu. Tapi, coba dengerin dulu gitu. Kalau misalnya dia punya kesalahan, diberi peringatan, arahan itu juga dengan bahasa yang memang itu dipahami anak gitu. Yang bukan menghakimi itu tadi. Ya, betul. Jadi, bukan ke arah otoriter. Tapi, berusaha untuk ya membangun bonding juga dengan anak gitu. Nah, selain itu, ketika anak ini punya prestasi, sekecil apapun itu, berikan pujian gitu ya. Karena itu akan membentuk semangatnya dia. Oh, iya, aku diapresiasi sama orang tua gitu. Yang memang orang tua ini ngedukung aku di sini gitu. Jadi, dia merasa, oh iya, aku dianggap ada gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya dia punya kesalahan tadi, hindari juga menimbulkan trauma ya. Trauma, entah trauma fisik, trauma mental gitu. Itu kan yang paling sering ya ini. Nah, makanya jangan langsung menghakimi. Jangan langsung, wah ini begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu salah, kamu tidak boleh ini. Yang nantinya akan anak itu menjadi pemberontak. Oh. Karena dilarang dan dilarang, tapi dia penasaran gitu kan. Pemberontak ternyata salah jalan gitu. Iya, ternyata salah jalan gitu. Dan dia nggak punya tempat cerita gitu. Nah, itu. Kemudian, selain itu tadi, ketika anak cerita juga kita berusaha untuk mendengarkannya itu dengan penuh kasih sayang gitu ya. Karena anak sendiri kan. Jadi, sebisa mungkin tunjukkan proses sayang itu. Misalnya, dia cerita, ya kita dengerin dengan antusias. Dengan misalnya, anak udah mulai, Misalnya, oh ceritanya sedih nih, berarti anak butuh pelukan gitu, nggak apa-apa gitu kan. Itu menunjukkan bahwa penuh kasih sayang gitu dari orang tua gitu. Nah, selain itu, nih yang paling sering nih. Tidak membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Ini yang paling sering nih. Apalagi tetanggaan ya, padat penduduk. Karena pola asumnya udah beda. Betul. Jadi, mau dibandingin juga nggak bisa. Dan pribadinya kan juga beda gitu. Beda, betul. Yang bisa dibandingkan kan cuma diri kita dari masa lalu dengan diri kita yang sekarang gitu kan. Betul. Itu yang bisa dibandingkan. Kalau dibandingkannya dengan orang lain, ya tentu itu. Udah beda ya. Udah beda. Tidak apple to apple. Kasih bear gitu ya, nanti ya. Operator yang gantuk. Gantuk ya. Ini sepertinya ini ya. Dongeng ya, kita membacakan dongeng. Kita mendongeng gitu ya, untuk teman-teman. Lanjut. Oke, selain itu, berikan tanggung jawab tadi ya. Seperti yang kebebasan, tapi juga bertanggung jawab gitu. Kamu boleh mencoba ini, atau mengikuti misalnya X School ini gitu. Tapi juga kamu tahu waktunya kapan, batasannya di situ tadi. Bertanggung jawab, kamu juga sekolah, jadi kamu harus bisa manajemen waktu antara X School dengan sekolah gitu. Betul. Dengan pendidikan yang akademik. Jadi, ada tanggung jawab di situ yang diberikan ke anak gitu kan. Nah, selain itu, menciptakan lingkungan yang positif itu tadi, karena kan berawal dari keluarga ya. Ya. Lingkungan sosial pertama. Yang sebisa mungkin, memang namanya belajar itu kan gak ada habisnya. Betul. Meskipun udah orang tua, udah punya pola pengasuhan apa nih, yang mau dibuat gitu kan. Tapi juga harus tetap upgrade, tetap belajar. Jadi, orang tua juga harus open-minded ya. Jadi, memang ada hal-hal yang perlu, oh apa nih, harusnya seperti apa gitu. Jadi, lebih banyak belajar juga untuk menciptakan hal-hal yang positif itu tadi. Dan yang terakhir, aktif berkomunikasi dengan anak. Oke. Nah, karena anak kan butuh tempat cerita itu tadi. Seperti yang tadi, misalnya membentuk suatu momen gitu kan. Dan Mbak S ini juga pengen anak ini ceritanya ke orang tua gitu ya. Selain dengan mungkin dia punya bestie gitu ya. Bestie. Nah, si Mbak S pengen juga menjadi teman cerita, tapi juga menjadi orang tua gitu ya. Nah, itu salah satunya dengan komunikasi. Jadi, aktif berkomunikasi dengan anak. Misalnya, hari ini tadi di sekolah ngapain aja gitu. Oke, oke. Terus, misalnya punya kendala atau kesulitan apa. Atau punya tadi hal yang patut disyukuri di sekolah apa gitu. Nah, itu akan membentuk komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah itu yang nantinya akan menciptakan dengan sendirinya, oh, anak tanpa ditanya nanti akan cerita kok gitu. Dan anak misalnya, ketika orang tua memberi peringatan ataupun mengarahkan, anak juga akan welcome gitu. Enggak yang, kok aku diatur sih gitu. Enggak gitu. Tapi ini tujuannya baik untuk mengarahkan. Seperti itu. Oke. Berarti yang paling penting adalah harus jadi lupakan. Wah, pakai nunjuk-nunjuk sih. Jangan harus melakukan PDKT ke anaknya ya. Melakukan bonding ke anaknya. Jadi, jadilah good listener gitu buat anak-anak kita. Nanti dia bakal cerita sendiri. Sudah terbukti. Kok manual? Oh, manual. Kenapa? Soalnya manual ini. Manual gini. Terjadi penurunan ini ya. Oke, begitu. Jadi mungkin Mbak Es, saran dari Mbak Endah tadi bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Karena kan ini belum punya pasangan. Jadi nanti kalau sudah punya pasangan, baru dipraktekkan. Begitu. Benar? Dipraktekannya pas punya anak. Pas punya pasangan itu, dia diskusi dulu ya. Sepakat dulu. Diskusi. Terus sepakat mau pelah pengasuhan yang seperti apa. Betul. Nah, menyamakan persepsi dulu dengan pasangan. Iya, betul. Terus nanti kalau punya anak bisa dipraktekkan saran-saran dari Mbak Endah tadi. Ini videonya boleh di-share loh ya. Boleh di-share, boleh di-share ke grup RT, grup keluarga. Juga boleh ya. Karena ini bermanfaat. Terutama yang dibanding-bandingnya tadi dulu. Kayaknya sering ya. Iya, nah itu. Yang harusnya kan itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan gitu ya. Betul. Aku ya aku, dia ya dia. Gitu kan. Oke. Mungkin Mbak Endah ada tambahan lagi? Udah cukup. Udah cukup aja. Cukup segitu aja ya. Oke, Mbak Es nanti kalau merasa kurang puas dengan jawaban ini, bisa langsung jabri Mbak Endah ya. Konsultasi langsung dengan Mbak Endah. atur jadwal mau ketemu Mbak Endah kapan gitu. Bisa banget. Oke. Iya, bisa. Mungkin mau konsuling, konsultasi. Iya, betul. Betul. Sama Mbak Endah. Begitu. Dan, buat sahabat PM-nya di luar sana yang punya keresahan. Punya cerita yang pengen dibagi bersama Mbak Endah dan juga saya. Jangan lupa, apa, disini. Chat-nya disini aja. Oke. Nah, saya disini. Jadi saya tidak usah menyebutkan nama email-nya lagi. Bagus. Oke. Dan, gitu aja kali ya. Saya tunggu cerita selanjutnya dari sahabat PM-nya semuanya. Sampai jumpa di Tukar cerita selanjutnya. Dadah. Bye. Bye